Pemirsa dalam APBN 2023, KPK menganggarkan 1,2 miliar rupiah untuk layanan SMS Blast terkait LHKPN. Anggaran ini dinilai bukanlah nominal yang besar jika dibanding dengan harta negara yang diselamatkan KPK dari para koruptor. Budaya antikorupsi harus dipahami dan menjadi kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya antikorupsi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menganggarkan 1,2 miliar rupiah di tahun 2023. Untuk layanan SMS Blast atau pesan singkat yang dikirim secara massal terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Komunikolog Indonesia Pakar Komunikasi Politik M.Rusi Hombing menilai bahwa layanan SMS Blast yang digunakan oleh KPK sudah tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami budaya antikorupsi. Menurut M.Rusi Hombing, strategi pemberantasan korupsi bukan hanya pendidikan, pencegahan, dan penindakan saja, melainkan harus ditambah unsur komunikasi publik antikorupsi agar timbul rasa kesadaran di masyarakat. M.Rusi juga menilai anggaran 1,2 miliar rupiah yang diminta KPK dalam APBN 2023 bukanlah nominal yang besar jika dibandingkan dengan harta negara yang diselamatkan KPK dari para koruptor. Nah itulah, jadi ada salah satu cara lagi yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, saya menyarankan supaya pemberantasan korupsi ini semakin berkerat, berterakselerasi, sebagaimana KPK sudah bekerja keras, dibuatlah kurikulum di seluruh pendidikan tingkat TK sampai S3, ada kurikulum mata kuliah yang namanya anti korupsi atau namanya apapun, tapi yang menumbuhkan integritas. Dalam APBN 2023, KPK menetapkan pagu anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah untuk SMS Bless. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang memiliki pagu sebesar 999,2 juta rupiah. KPK menganggap program SMS Bless ini efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di pedesaan. Terkait SMS Bless dari KPK mengenai hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN.